Beragam kesenian dipertunjukkan dalam upacara pembukaan Tour de Flores 2016. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan tradisi khas Pulau Flores sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata utama yang ada di Indonesia. Seperti apa kemeriahan pembukaan pertandingan sepeda bertaraf internasional berikut liputan reporter Erick Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Muhassin Jalal. Mereka juga apabila pada musim purnama ataupun musim panen biasanya mereka melakukan tari sole-sole ini. Seru ya? Banyak banget sampai kita seneng banget dan bahkan diajak nari sama-sama sama masyarakat Larantuka. Katanya tuh ada tarian namanya Dolo-Dolo dan itu tarian cari jodoh jadi mungkin aja saya ketemu jodoh disini. Tiba-tiba karena ada Tour de Flores ini benar-benar rame banget, enjoy banget semua acara ada kita juga tadi ikut nari segala macem dan benar-benar makanan yang banyak. Jadi kita disini muter-muter mengelilingi para penabuh genderang dan muter-muter sampai mereka capek. Erick Himawan, Rio Cornelianto, Muassin Jalal, Berita 1, Larantuka, Tusan Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih.